Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bahas tentang peta politik saat ini Menjelang pemilu 2024 dengan kegelisahan Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Bibowo Pangdam Tiga Siliwangi Yang belum lama ini rame Beredar di media Sahabat Siliwangi 1922 Dimensi yang cukup dasar saat ini Membuat masyarakat gelisah Melihat ulah daripada elit politik Menyongsong pemilu 2024 Dan di sisi lain kita juga bisa membaca bagaimana Pak Kodam Tiga Siliwangi Memaknai daripada kegelisahannya Nah jelan memasuki atmosfer pemilu tahun 2024 Kita sudah merasakan adanya peningkatan suhu politik Yang begitu signifikan Sampai kemarin kita Menyaksikan bagaimana Presiden Jokowi Mengundang para pimpinan partai politik ke istana Dan menjadi seksi Pemberitaan tersebut Dan merupakan konsumsi Dari jurnalis dan juga para pengamat politik Nah sahabat Siliwangi 1922 Kini sebagian besar Anggota masyarakat Tidak sedikit yang Bisa menilai langkah presiden Dan juga elit politik Partai politik Yang secara kasat mata Secara pulgar Berupaya mengatur Seluruh mekanisme Pemilu tahun 2024 Terutama di Sekitar Pilpres Nah ini berkembang Pandangan ini Kepada rada publik Siapa yang layak Dan pantas Di panggung Kontestasi Pilpres Dan siapa yang boleh Memenangkannya Seperti begitu gambarannya Nah situasi ini adalah Kisah nyata Di panggung politik nasional Saat ini Nah dan ini bisa Diakses oleh semua orang Dibicarakan Di kedai-kedai kopi Dan dimanapun Sampai kepada Forum-forum terbuka Maupun terbatas Di grup-grup Media sosial Lainnya Sahabat Siliwangi 1922 Belum lama ini Ada berita Yang mengejutkan Kegelisahan Dan keprihatinan Secara terbuka Oleh Panglima Daerah Militer Tiga Siliwangi Yaitu Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo Yang bertajung Etika Menuju 2024 Sahabat Siliwangi 1922 Beliau Bilang Secara Mengejutkan Karena untuk Pertama kalinya Sejak reformasi Ada petinggi TNI aktif Mengungkapkan Gerisauannya Terhadap Situasi politik Yang diperankan Oleh kalangan Elit politik Dan juga Penguasa Dengan berbagai Manuver Nah Komando Kewilayahan Pertahanan Jawa Barat Dan Banten Yang memang Memiliki Sebuah Sejarah Perjuangan Yang cukup panjang Dengan Apa Dalam Jalinan Antara TNI Dan rakyat Benar-benar Merefleksikan Perumpamaan Ini perumpamaan Merefleksikan Sebuah perumpamaan Ikan Ikan Adalah Sebagai Simbol TNI Dan kolam Ini Adalah Sebuah Simbol Daripada Rakyat Sahabat Siliwangi 1922 Kalau kita Melihat Sejarah Ada Beberapa Panglima Kodam Tiga Siliwangi Menyuarakan Isi Hati Rakyat Tapi Dianggap Berseberangan Dengan Pemerintahan Pusat Nah Sejak Awal Kemerdekaan Tarolah Panasution Terus Pak Kawilarang Ibrahim Aji Dan HR Darsono Nah Pada saat Menjelang Pemilu Kini mulai Bermunculan Beberapa Pernyataan Statement Dan juga Semacam Statement Dan lain sebagainya Ke Ruang Publik Menurut Jenderal Kunto Ariefi Bowo Dengan Kesadaran Kebangsaan Yang baik Hal itu Bisa Merusak Sebuah Kedamaian Dalam Kesundaan Ditatar Parahiyangan Provokasi Dan Giat Komunikasi Politik Saat ini Sudah Menjurus Kepada Ketidaketisan Hal inilah Yang harus Menjadi Perhatian Semua Nah Salah Satu Cuplikan Di dalam Tulisannya Sahabat Siliwangi 1922 Pangdam Tiga Siliwangi Memaknai Tidak Mempersoalkan Siapapun Yang bertarung Kata Beliau Dan Siapapun Kontestannya Selagi Memenuhi Sarat Silahkan Turun Ke Gelanggang Mau Main Jujur Mau Main Curang Semuanya Pasti Ada Aturan Yang Membatasinya Nah Tapi Jika Permainan Curang Tersebut Sudah Membuat Penonton Heboh Penonton Merasa Resah Dan Tidak Nyaman Menur Pangdam Tiga Siliwangi Harus Segera Segera Ditetapkan Aturan Hukum Harus Menjadi Sebuah Acuan Nah Pada Bagian Akhir Tentang Keprihatinannya Beliau Beliau Melontarkan Solusi Yang Jelas Dan Tegas Apa itu Bahwa saat ini Kita sepertinya Membutuhkan Pancasila Dalam Politik Sekarang ini Karena Keadaan Sedang Tidak Baik Baik Saja Nah Tetapi Andai Ketidak Pedulian Tetap Terjadi Dan Semakin Menguat Maka Demi Alasan Pertahanan Dan Keamanan TNI Agaknya Harus Sedikit Maju Untuk Mengambil Posisi Itu Tegasnya Nah Sahabat Siliwangi 1922 Oleh karena itu Mari kita Coba Untuk Menggarisbawahi Hal-hal Yang mendasar Dari Pernyataan Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Bibowo Sebagai Pandang Tiga Siliwangi Yang pertama Sudah Terlalu Lama Sejak Reformasi Tahun 1998 Seolah Membiarkan TNI Melakukan Apa Namanya Kontemplasi Sementara Kehidupan Masyarakat Dalam Berbangsa Dan Juga Bernegara Semakin Hari ini Semakin Kelihatan Compan Camping Nah Yang kedua Kehidupan Ketata Negaraan Kita Ini Sudah Tidak Jelas Yang ketiga Pelanggaran Konstitusi Ini Tidak Pernah Ada Sanksi Secara Tegas Ya Atau Mendapatkan Sanksi Secara Tegas Dan Yang keempat Baik Itu Legislatif Eksekutif Judikatif Berada Dalam Cengkraman Tangan Daripada Ketua Umum Partai Politik Siapa Yang Punya Uang Nah Akan Tunduk Kepada Yang Punya Uang Oligarki Nah Jadi Jika TNI Cemas Melihat Politik Menjelang Pemilu Tahun 2024 Sebagaimana Yang Diungkapkan Oleh Pangdam Tiga Siliwangi Acuannya Bukan Sekedar Keresahan Atau Kekecewaan Tapi Ini Melainkan Adalah Sebuah Konstitusi Sebab Tata Cara Dan Pelaksanaan Pemilu Ini Harus Benar-benar Sesuai Dengan Aturan Perundang Undang Perundang Undangan Nah Jelas Di sana Berbunyi Bahwa Pemilihan Umum Dilaksanakan Secara Langsung Umum Bebas Rahsia Jujur Dan Adil Setiap Lima Tahun Sekali Maka Peran TNI Seperti Yang Diharapkan Oleh Rakyat Menjadi Sangat Urjen Sebelum Semuanya Menjadi Terlambat Sahabat Ciliwangi 1922 Silahkan Kalau ada Yang Mau Berkomentar Nanti Tuliskan Di Kolom Komentar Dan Mudah-mudahan Kita bisa Melakukan Kedepannya Diskusi Untuk Keadaan Seperti Sekarang Ini Demikian Semoga Bisa Bermanfaat Saya Cepi Paridi Hikmat Ciliwangi TV 1922 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Siliwangi Jiwa Raga 1922 Pejual Siliwangi Satu Untuk Semua Semua Untuk Perjualan Pejual Siliwang Pejual Siliwang Perjualan